Alhamdulillah 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 Kembali lagi bersama saya Muhammad Lengki Setiawan yang akan meneruskan pembacaan sejarah Islam yang hilang bab ke-11 yaitu bab terakhir yang berjudul Gagasan Lama dan Baru Salah satu tema pokok dalam Islam adalah ketegasan dan kesempurnaan Banyak orang meninggalkan keyakinan pagan dan mengikuti Nabi Muhammad karena yakin bahwa ia mendapat wahyu Tuhan dan membawa agama yang benar bagi kemanusiaan yang akan merevolusi dunia Generasi awal muslim yakin bahwa sejarah awal Islam telah menegaskan kebenaran agama izni Periode 100 tahun pertama setelah wapatnya Nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik Islam dari selatan Perancis hingga India meskipun mendapat persaingan dari kerajaan-kerajaan yang telah mapan dan kuat saat ekspansi militer berakhir umat muslim memimpin dunia dalam memajukan ilmu pengetahuan ke batas-batas baru dengan memengaruhi sejarah ilmu pengetahuan di seluruh dunia yang telah dikenal kemunduran akibat perang salib dan invasi Mongol terbukti hanya menjadi duri kecil dalam sejarah Islam karena kemudian diikuti dengan kebangkitan kerajaan yang lebih kuat banyak bagi umat muslim bukti kebenaran Islam adalah catatan sejarah dan sifatnya yang menakjubkan akan tetapi kemudian kemunduran peradaban Islam dan penaklukan oleh Eropa bisa menjadi masalah teologis jika umat Islam memang mengikuti agama yang benar dan sejarahnya membuktikan demikian lalu apa yang menyebabkan terjadinya kemenangan terakhir Eropa di atas dunia Islam sepanjang abad ke-18 hingga ke-20 para cendikawan muslim akan menjawab pertanyaan itu dengan mencoba menghidupkan Islam kembali untuk mengembalikan masa kejayaan yang telah memperkokoh keimanan banyak generasi tak peduli dimanapun berada para cendikawan ini memiliki kesamaan ide yaitu kembali kepada ajaran Islam itu penting demi kebangkitan Islam jika saja umat muslim benar-benar menjalankan Islam seperti generasi awal Allah akan memberikan imbalan berupa keberhasilan di sisi lain muncul kelompok cendikawan baru yang tak sepadan dengan pandangan tradisionalis tersebut intelektual yang dipengaruhi gagasan modern Eropa seperti sekularisme dan nasionalisme berpendapat umat Islam harus meniru barat Eropa telah meninggalkan abad kegelapan dan menjadi penarluk dunia sehingga mereka pasti telah melakukan hal yang tepat demikian pola pikirnya dalam bayangan mereka dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan sejarah Islam awal alih-alih memodernisasi diri dengan gegasan dan filsafat baru dua pendekatan kontradiktif dalam merepitalisasi peradaban Islam ini saling berperang secara intelektual dan terkadang secara fisik dan hingga kini terus berlanjut memengaruhi cara berpikir umat Islam selanjutnya yaitu pendekatan barat saat barat terus mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah-wilayah Islam dan bagian dunia lain tak semua pihak yang ditaklukkan oleh kebijakan imperialnya mengingat kembali masa-masa awal Islam untuk mencari model yang bisa ditiru sebagian melihat pada gegasan dan filsafat barat untuk mencari jalan menuju kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri kecenderungan filosofis utama yang populer di Eropa abad ke-19 dan ke-20 yaitu nasionalisme dan sekularisme diadopsi banyak orang di dunia Islam yang berharap meniru kebangkitan Eropa untuk berkuasa di seluruh dunia kebangkitan gagasan politik baru ini beriringan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam dibawah kendali Eropa pada awal abad ke-20 kota-kota yang pernah menjadi pusat kehidupan sosial dan politik Islam yaitu Cairo, Damascus, dan Bagdad berfungsi sebagai tempat pertemuan antarumat Islam generasi lampau dengan kelompok Eropa pasca pencerahan turis, pegawai pemerintahan, dan misionaris Eropa bercampur bebas dengan penduduk sipil Islam yang jelas-jelas tampak berpengaruh budaya barat semuanya dari arsitektur hingga musik Eropa merembes ke masyarakat Arab pejabat tinggi muslim yang berbusana seperti orang barat sejak reformasi Mahmud II sahabat sebelumnya kini juga berbicara, bertindak, dan hidup seperti orang barat orkestra bergaya Eropa yang memainkan musik barat bioskop yang memutar film barat dan klub-klub dansa dibuka segala yang dapat ditemukan di Paris atau di London bisa didapatkan juga di Cairo dan di Beirut bahkan di rumah-rumah kehidupan pun berubah berbicara dalam bahasa Perancis atau Inggris dengan keluarga dianggap sebagai tanda kelas atas konsumsi alkohol yang dilarang Al-Quran dan tabu secara budaya selama abad-abad menjadi lumrah penekanan pada modernis barat memicu berdirinya banyak usaha penerbitan berbasis percetakan di Cairo akibatnya Mesir menjadi nexus atau penghubung budaya Arab posisi yang bertahan hingga abad ke-20 yang menarik untuk diperhatikan meski orang Islam terutama di daratan Arab mengadopsi budaya barat orang barat yang tinggal di antara mereka selama puluhan tahun jarang mengadopsi aspek budaya Arab di sepanjang sejarah Islam kota-kota tersebut menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, tradisi, dan gagasan Abasyah di Bagdad dan Otoman di Istanbul secara khusus berhutang budi pada keragaman orang-orang yang tinggal di wilayah mereka akan tetapi pola interaksi abad ke-20 antara timur dan barat sudah berbeda dua sisi tersebut tidak berjumpa dalam posisi yang setara masyarakat dan budaya Islam tradisional taklukan sekarang diasosiasikan dengan keterbelakangan dan kelamahan realitas politik era tersebut melindapkan kebasaran peradaban Islam sebelumnya di dalam pikiran banyak menduduk kota bagi mereka wajar untuk mengadopsi budaya dan norma barat demi meniru kekuatan penjajah bersamaan dengan penerimaan gagasan sosial baru terjadilah pengadopsian gagasan barat tentang politik dan pemerintahan jalur utama masuknya gagasan ini ke dunia Islam Arab lewat Kristen Arab akibat perjanjian kapitulasi yang disepakati otoman dengan negara barat masyarakat Kristen di kerajaan ini melakukan hubungan yang ekstensif dengan kekuatan Eropa barat pedagang misionaris dan diplomat Eropa yang bekerja di kerajaan otoman menjadikan orang-orang Kristen sejalan secara intelektual dengan barat seperti Eropa yang sedang melepaskan masa lalunya yang berdasar keagamaan dan memilih pemerintahan liberal nasionalis dan filosofi sekuler hal ini dibarangi dengan kebangkitan sejarah intelektual dan sastra Arab dan seperti pemikiran Arab terutama di Beirut dan Cairo mereka mempergunakan hasrat masyarakat Arab untuk meraih kebesaran masa lalu pada zaman Umayyah dan Abasyah yang telah memimpin dunia dalam segala hal dari ekspansi militer hingga penemuan ilmiah dimensi religius kejayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa dan identitas Arab dalam pandangan para pemimpin kebangkitan Arab jika bangsa Arab ingin menegakkan kembali masa kejayaannya mereka perlu bersatu sebagai bangsa Arab bukan muslim selain itu bagi orang Arab Kristen yang memimpin pergerakan ini pada abad ke-19 dan ke-20 cara tersebut akan meninggikan kelas sosialnya sebab tak ada lagi perbedaan antara Islam dan Kristen fokus pan-Islam Sultan Abdul Hamid II pada akhir 1800an melemahkan perasaan nasionalisme Arab secara umum kaum Arab Kristen tak mampu meyakinkan rekan saudara sebangsanya akan gagasan mereka selama kholipah berjanji mengembalikan kejayaan kekuasaan atas nama Islam bukan nasionalisme saat Abdul Hamid digulingkan pada 1909 pemerintahan Ottoman jatuh ke tangan Turki muda dengan titik fokus nasionalisme sekulernya seiring pudarnya pan-Islam Abdul Hamid dan mengudatkan dukungan terhadap nasionalisme Turki garis permisah antara Turki dan Arab menjadi sangat jelas di kalangan warga kerajaan Ottoman bangsa Arab telah mengalami masa sulit untuk menegakkan diri secara politik di kerajaan bangsa Turki kebangkitan Turki muda hanya membuat bangsa Arab merasa semakin terasingkan maka gagasan nasionalisme Arab Kristen mulai diadopsi oleh muslim Arab kelompok-kelompok kerasia di Damascus yang bertujuan mendirikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasa Ottoman menjelang 1910an mereka menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa Barat yang berhasrat memecah belah kerajaan Ottoman yang selama berabad-abad menjadi kutukan bagi kekuatan Eropa selanjutnya repi palis tradisional Usaha pertama untuk membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari suku gurun di pasir jajirah Arab yang mungkin menjalani gaya hidup bangsa Arab yang tak jauh berbeda dari masa Nabi 1100 tahun lalu ia menganut tradisi Hambali dari Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang autentik di atas segalanya meski hidup di luar batas-batas kendali kerajaan Ottoman Abdul Wahab mungkin menyadari kemerdekaan dan kemunduran kerajaan serta kebangkitan barat ia menista supi, syiah, kaum modernis dan kelompok lain yang menurutnya telah membuat pembaharuan yang tak islami dalam kehidupan Islam secara umum seperti kaum Khawarij pada tahun 600an Abdul Wahab dan pengikutnya berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam sudah tak beriman untuk menyelamatkannya mereka semua harus kembali ke bentuk Islam yang murni serupa dengan yang dijalankan generasi awal Islam kaum salab yaitu para pendahulu gerakan ini berkembang sebagai salafiah dengan gegasan bahwa setiap muslim harus terus menerus meniru generasi awal Islam dalam segala aspek Abdul Wahab punya pengikut bernama Muhammad bin Saud pemimpin komunitas pemukiman kecil di Gurun Arab sebagai alasan atas dukungan Abdul Wahab seluruh komunitasnya yang sedang berkembang perjanjian ini terus berlaku setelah mereka berdua meninggal karena keturunan Abdul Wahab memberikan legitimasi religius dan keturunan Ibnu Saud memberikan kekuatan politik di negara Arab negara salapi mungkin takkan memberikan pengaruh besar di luar Gurun Arab jika saja negara Arab tak tumbuh begitu cepat menjelang awal 1800-an Saudi mampu menaklukkan sebagian besar tanah jazirah Arab termasuk Mekah dan Madinah meskipun diusir dari kota Suji tidak kurang dari 20 tahun kemudian kontrol Saudi atas tempat tujuan haji memungkinkan mereka menyebarkan gagasan kepada para jamaah haji dari seluruh dunia butuh waktu berabad-abad untuk mewujudkan gerakan Abdul Wahab yang bertahan pada 1900-an yang berdirinya Arab Saudi modern meski hanya sedikit yang mengadopsi gerakan salapi gagasan kebangkitan berdasarkan generasi awal Islam sangatlah mempengaruhi para pemikir muslim di seluruh dunia terutama mengingat gelombang kedatangan barat jauh ke timur di India yang tak stabil dan terpecah belam sepeninggalan orang Zeb tokoh reformasi lain berusaha mengembalikan Islam tradisional dalam masyarakat yang sedang berubah yaitu Shah Waliullah adalah ulama yang khawatir bahwa perpecahan umat Islam India akan dibarengi dengan kembangkitan penduduk Hindu sehingga menyebabkan kerusakan masyarakat tradisional ia berfokus pada aspek sosial syariah dan arti pentingnya dalam mencegah reruntuhan Islam di anak benua tersebut sebagai cendikiawan yang melek sejarah ia menyadari jika Mughol India terus bergojolak dalam perpecahan dan perang saudara kekuatan pihak lain akan bangkit mirip Abdul Wahab yang mendukung kebangkitan tradisi Islam tetapi tak seperti rekan sejamannya ia tak menyerukan untuk melawan semua orang Islam yang tak sepakat dengannya lagi pula umat Islam merupakan minoritas di India dan perpecahan di kalangan mereka dapat menghancurkan diri sendiri seperti terjadi di Andalusia 200 tahun yang lalu ia lebih menghancurkan persatuan yang luas menggabungkan berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah bandara Islam untuk paling tidak memperlambat kemunduran kekuatan politik Islam meskipun Mughol memang jatuh pada abad berikutnya filsafat sosial berorientasi Islam yang dicetuskan Shah Waliullah memainkan peran besar di anak benua India biasanya ini ditempatkan sebagai oposisi terhadap westernisasi yang semakin meningkat di kalangan atas India dan kebangkitan kekuatan politik Hindu tak semua pembaharu menentang total seluruh gagasan barat bahkan sebagian berusaha menyatukan hal-hal yang dianggap bermanfaat dari barat dengan Islam tradisional selama masa penduduk Inggris pada akhir 1800-an dan awal 1900-an Mesir berada di garis depan pertemuan antara tradisi Islam dan imperialisme barat Universitas Al-Azhar di Cairo telah menjadi salah satu pusat pemikiran Islam utama sejak diubah menjadi sekolah sunni oleh Saladin pada abad ke-12 tetapi tempat ini tak lagi didominasi intelektual Mesir pengaruh Eropa semakin meningkat baik secara politik maupun sosial di kalangan masyarakat Mesir terutama akibat reformasi oleh Mehmed Ali dan keturunannya seorang guru sekolah Mesir Hasan Albana berusaha memadukan modernisasi modernisme barat dengan nilai Islam tradisional Ikhwanul Muslimin, organisasi yang didirikannya berusaha menyatukan nasionalisme Arab dengan nilai dan aktivitas sosial islami sekolah, rumah sakit, dan organisasi kesejahteraan sosial didirikan oleh Ikhwanul Muslimin dalam upaya menjangkau seluruh kalangan masyarakat Mesir dan mendorong mereka merubah gaya hidup agar sesuai dengan Islam pengetahuan dan gagasan organisasi barat diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin tetapi gagasan sekulerismenya tidak pendekatan kelas menengah terbukti sangat populer di kalangan bangsa Mesir tetapi kebangkitan nasionalisme sekuler keras di dunia Arab dan Mesir nantinya akan menindas Ikhwanul Muslimin selama berpuluh tahun selanjutnya Departition atau sekat atau pembagian atau penyekatan Pada akhirnya bukan nasionalisme Arab atau Turki yang akan memimpin tetanan politik baru di Timur Tengah Pada 1914 Arduk Prans Ferdinand dari Australia Hungaria dibunuh di Sarajevo dan Eropa terjun bebas dalam Perang Dunia Pertama Pemerintah Ottoman yang dipimpin tiga tokoh Turki muda berpengaruh yaitu Ismail Enver, Mehmet Talaad, dan Ahmad Jemel dikenal sebagai tiga pasya ikut serta dalam perang di pihak Jerman melawan Inggris, Perancis, dan Rusia Jerman telah menjadi penasihat militer selama puluhan tahun dan Ottoman berharap bisa memanfaatkan perang ini untuk mendapatkan kembali wilayahnya yang telah lepas yaitu Mesir dan memperoleh penghapusan hutang luar negeri yang besar akan tetapi Ottoman tak berada dalam keadaan yang menguntungkan militernya sudah ketinggalan zaman dan kekurangan kepemimpinan yang efektif ketegangan etnis dalam kerajaan termasuk naik turunnya konflik Turki dan Armenia menghalangi dukungan politik untuk berperang selain itu saat Ottoman memasuki kancah peperangan pada Oktober 1914 tampak jelas bahwa sekutu mereka, Jerman, tak punya harapan untuk berhasil menaklukkan Perancis akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan tiga perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan timur tengah pasca Ottoman Direkayasa Inggris, hal ini menciptakan kekacauan politik yang bahkan tak mampu mereka atasi semua ini memicu kekalahan Ottoman dalam peran dunia pertama yang menyisakan gemak di dunia Islam hingga sekarang ketegangan etnis dan keregangan nasionalisme dalam kerajaan Ottoman diketahui dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dapat mengeksploitasinya sejak 1915 Inggris berhubungan dengan Syarif Hussein gubernur Ottoman di Mekah untuk menorong terjadinya pemberontakan Arab secara umum Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh jazirah Arab dan bulan sabit subur sebagai imbalan atas dukungan militer dan pemberontakannya terhadap Ottoman Hussein yang bermimpi menjadi raja Arab pun tak sulit diyakinkan demikian pula bangsa Arab di Hijaz yang tak diragukan lagi terancam oleh retorita nasionalisme Turki dalam pemerintahan Ottoman ditolong oleh senjata dan emas Inggris Syarif Hussein memimpin revolusi Arab dan mampu menyapu sisi barat jazirah merebut kota-kota seperti Madinah, Amman, dan Damascus dari Ottoman serta memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Jerusalem saat itulah untuk pertama kali sejak perang salib Jerusalem jatuh ke tangan non muslim pada 1910an sepertinya nasionalisme Arab akan berjaya di atas Ottoman yang sedang hancur penentuan nasib sendiri bangsa Arab dan gelar raja untuk Hussein sudah hampir di tangan akan tetapi Inggris tak bermaksud membiarkan peribumi berkuasa ia terlihat dari kebijakan imperial Inggris di seluruh dunia segera setelah menandatangani perjanjian dengan Syarif Hussein Inggris melakukan negosiasi rahasia dengan sekutu dengan sekutu Perancisnya untuk menentukan bentuk timur tengah pasca Ottoman wilayah yang dijanjikan kepada Hussein secara hasil dibagi-bagi kepada Inggris dan Perancis Perancis dijanjikan mengendalikan sisi utara suriah termasuk Lebanon yang didominasi penduduk Kristen Inggris meraih kendali atas Mesopotamia dan Palestina Perjanjian Sikes Fikot ini tak menyisakan ruang bagi kerajaan pan-Arab yang dijanjikan kepada Hussein lagi pula bangsa Arab tak punya kekuatan untuk menuntut negara-negara Eropa yang kuat terutama negara yang biasanya dikenal suka ingkar janji Perjanjian yang berlawanan ini tak berhenti disini Inggris merancang bendera bagi pemberontakan Arab berupa tiga palang horizontal dan tiga segitiga di sisi kiri Rancangan ini menjadi acuan banyak sandra Arab berabad ke-20 termasuk bendera Mesir, Jordania, Suria, dan Palestina Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Arthur Balfour mengirim surat kepada Baron Rothschild bangkir berpengaruh isi surat itu menjanjikan dukungan penirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina Surat tersebut kemudian dikirimkan lebih lanjut pada gerakan Zionis Sejak akhir 1800-an Yahudi di seluruh Eropa telah berusaha melepaskan diri dari antisemitisme dengan mendirikan tanah air Yahudi Lokasi keinginan mereka adalah Palestina tempat bangsa Yahudi tinggal sebelum diusir pada 70 sebelum masehi oleh Ramawi Deklarasi Balfour menjanjikan dukungan atas usaha yang usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian terdahulu yang menjanjikan wilayah yang sama bagi bangsa Arab dan Inggris itu sendiri pada puluhan tahun berikutnya bangsa Yahudi akan menggunakan sebagai bukti legitimasi pemukiman mereka di tanah tersebut yang akhirnya menjadi negara Israel hari ini Sementara itu bangsa Arab menolaknya sejak awal dengan menegaskan bahwa tanah tersebut telah dijanjikan kepada mereka dalam surat menyurat Inggris dengan Hussein Permasalahan yang diciptakan Inggris akan mendominasi politik Timur Tengah sepanjang abad ke-20 Selanjutnya yaitu kebangkitan negara bangsa Perang dunia pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik Islam Otoman jelas-jelas sudah dikalahkan wilayah mereka ditaklukkan dan dijajah oleh Inggris Perancis, Rusia dan Italia Bangsa Arab yang mengharapkan kerajaan sendiri dikhianati oleh Eropa mengontrol kemerdekaan mereka Inilah keruntuhan dan penaklukan yang bahkan lebih luas daripada Perang Salib dan Mongol Yang lebih penting dari penaklukan militer adalah penaklukan lingkungan intelektual pada periode pasca perang Kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai batas acak yang ditarik oleh Eropa memicu bangkitnya negara bangsa di seluruh dunia Islam Konsep nasionalisme Eropa yang dipaksakan kepada masyarakat yang sepenuhnya asing terhadap gagasan ini Dibandina, Nabi Muhammad mengajarkan kesatuan umat Islam tanpa memperdulikan identitas, bahasa ataupun etnis Ia menyandingkan Muslim Mekah dengan Muslim Madinah sebagai saudara untuk mendorong kesatuan Para pengikutnya mengidentifikasikan diri sebagai Muslim di atas segalanya sebalama berabad-abad Sekarang dunia Islam terutama di Tunggung Tengah mulai mengidentifikasi diri menurut label baru berdasarkan kebangsaan Dalam ungkapan Said Nursi yaitu ulama Turki abad ke-20 Ia mengatakan Saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan menjauhi politik Saya terhindar dari perilaku menurunkan derajat kebenaran Quran yang bak berlian menjadi potongan kaca hanya demi memanfaatkannya untuk tujuan politik Lompatan paling radikal menuju era negara bangsa baru ini terjadi di jantung Ottoman yang didominasi bangsa Turki Setelah perang Inggris, Perancis, Italia, dan Yunani menduduki Anatolia Kesultanan Ottoman tetap berdiri tetapi tanpa kekuasaan karena Istanbul dikuasai oleh kekuatan sekutu Untuk melawan penduduk asing Mustafa Kemal perwira tentara Ottoman mengumpulkan rekan-rekan sebangsanya yang terjun dalam perang dunia pertama Ia mampu mengusir penjajah antara 1919 dan 1922 Pada akhir perang kemerdekaan Mustafa Kemal mengumumkan pembentukan negara baru Turki untuk menggantikan kerajaan Ottoman Kesultanan Ottoman dihapuskan pada 623 tahun setelah Osman mendirikannya di sepanjang perbatasan kerajaan Bizantium di negara baru Turki Kemal berharap bisa mendirikan negara-negara bangsa sekuler berpikiran barat dan terbebas dari masa lalu Ottoman yang ditandai dengan kelemahan, korupsi, dan penaklukan Kemal sebagai pemimpin perang kemerdekaan dan pendiri Turki mendapat panggilan Akrab atau Ataturk yang berarti Bapak bangsa Turki bagi dia identitas Turki sangat penting lebih dari yang lain menurut dia bangsa Turki adalah bangsa yang kuat bahkan sebelum masuk Islam sebaliknya masuknya Islam pada 900-an dalam percampuran antara Turki, Arab, Persia, dan bangsa lain telah memperlemah Turki maka dari itu Turki baru harus menyingkirkan masa lalu Islam yang dalam anggapannya kotor salah satu tindakan pertamanya adalah menghapuskan kehalifahan Turki yang dipegang Ottoman sejak 1517 pada 1924 kehalifahan terakhir Abdul Majid II dipaksa turun takhta dan diasingkan ke Eropa kemudian ia melarang hijab dan topi pes menutup komunitas supi secara resmi menyatakan syariah tidak berlaku serta melarang azan diserukan dari menara masjid Ataturk menegaskan Turki tak lagi terkait dengan dunia Islam ia juga mengadakan reformasi bahasa dengan menghapuskan penggunaan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Turki yang sudah digunakan selama berabad-abad ia malah mengadopsi huruf Latin baik agar mudah digunakan maupun untuk berhubungan dengan Eropa bahkan kosa kata pun berubah kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia dihapus diganti dengan kosa kata kuno Turki dari Asia Tengah reformasi bahasa pada 1920-an dan 1930-an benar-benar memisahkan Turki modern dari sejarah Islamnya tak ada lagi orang Turki yang bisa membaca prasasti kaligrafi di masjid kerajaan kuno atau membaca buku yang diterbitkan pada era Ottoman mereka juga tak lagi dengan mudah berpergian dan berbisnis dengan bangsa Arab atau Persia di Turki yang berfokus ke barat Ataturk tak ada ruang untuk berhubungan dengan pihak berbasis Islam lain seperti yang menjadi ciri kerajaan Ottoman selain itu kelompok etnis lain tidak diterima bangsa Yunani Arab Kurdi dan Armenia yang berada di wilayah Turki ditindas semua oleh pemerintahan baru yang berusaha mendasarkan kekuatannya pada identitas Turki semanta kelompok etnis non Turki terancam dan tidak mendapatkan kemerdekaan yang sama seperti tetangga etnis Turkinya fokus Turki pada sekularisme dan nasionalisme bertahan selama puluhan tahun setiap usaha mengembalikan Islam dalam kehidupan masyarakat biasanya mendapat tantangan bahkan pukulan dari militer sepanjang abad ke-20 di selatan di wilayah bulan sabit subur yang didominasi bangsa Arab perang dunia pertama menyebabkan munculnya berbagai negara bentukan sekutu sebagai pemenang dalam usahanya memediasi memediasi tiga perjanjian yang telah dibuat Inggris dan Perancis membagi bagi wilayah tersebut dalam sejumlah mandat umumnya sepanjang garis batas dalam perjanjian Saikes Fikot dari Otoman Suria dan Mesopotamia muncullah negara-negara baru Suria Irak, Lebanon, Jordania, dan Palestina Semuanya dengan batas-batas baru dan acak yang ditarik sesuai dengan keinginan kekuatan pemenang Orang Yahudi diizinkan bermungkin di daerah mandat Palestina sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Balpur yang mendapatkan perlawanan penuh dari penduduk yang sudah tinggal di sana Syarif Hussein dan anak-anaknya mendapat daerah Dominion atau di bawah kendali Inggris di negara Baru Suria Yordania dan Irak tetapi mereka hanya mampu bertahan di Yordania dalam jangka panjang masalah dan konflik politik yang pecah akibat pembagian tanah Arab menjadi sejumlah negara secara sewenang-wenang oleh bangsa Eropa ini masih terasa hingga sekarang Batas wilayah Irak ditarik sedemikian rupa hingga Arab hingga Sunni Arab dan Sunni Kurdi dan Syiah Arab masing-masing berjumlah sepertiga dari seluruh penduduknya tanpa ada satu kelompok yang mendominasi sejarah abad ke-2 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 diwarnai dengan konflik serta peperangan etnis dan agama situasi yang sama terjadi di Lebanon sebuah negeri tanpa batas-batas alami gagasan awal mayoritas Kristen yang diimpikan Perancis pada 1800-an tak pernah terwujud konflik agama di negara mediterania kecil ini menghalangi periode panjang kedamaian dan stabilitas yang pernah dirasakan meskipun Beirut penting secara intelektual dan budaya bagi dunia Arab eksperimen Inggris yang paling mendatangkan malapetaka adalah Palestina Inggris mengizinkan Yahudi Zionis bermukim di Palestina hampir tanpa batasan selama periode mandat pada 1918 ada sekitar 60.000 orang Yahudi di negara baru Palestina menjelang 1939 ada 460.000 orang yang sebagian besar imigran Eropa jumlah ini melonjak selama peran dunia kedua karena orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi berharap bisa mendapatkan kedamaian di tanah air masa depannya tentu pergeseran demografi di Palestina ini tak diterima oleh bangsa Arab yang tinggal di sana kerusuhan terjadi sepanjang 1930-an bangsa Arab menganggap Inggris dan Yahudi sebagai musuh dan mengancam bentuk wilayah Arab sebaliknya Yahudi menganggap konflik ini sebagai salah satu bentuk pertahanan diri yang diwarnai sejarah mereka di Eropa yang penuh penindasan pada 1848 populasi Yahudi di Palestina cukup besar sehingga mampu mendirikan satu negara baru yaitu Israel saat Inggris mengakhiri mandatnya di negara tersebut koalisi negara Arab tak mampu mengalahkan Israel yang semakin memperluas wilayahnya selain itu Israel negara yang baru berdiri menggunakan perang sebagai alasan untuk mengusir sebagian besar penduduk Arab di wilayahnya antara 1948 hingga 49 lebih dari 700 ribu Arab Muslim dan Kristen dipaksa keluar dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di Yordania Mesir Suriah dan Lebanon sebagai negara Yahudi Israel harus menyesuaikan demografinya agar mendukung mereka satu-satunya cara dengan memaksa dengan memaksa mayoritas bangsa Arab dalam pengaksian pengusiran yang disebut Nakba atau Katastropi menjadi bencana tindakan ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan bangsa Arab yang tak hanya mengalami penjajahan Eropa tetapi juga menyaksikan berdirinya negara asing di tengah-tengah mereka konflik antara Israel dan Arab menjadi pusat perhatian dalam kegagalan politik dunia Islam sepenuhnya pada abad ke-20 Anak benua India juga mengalami kebangkitan negara-negara bangsa saat Inggris mundur setelah pemberontakan sepoi pada 1857 dan penggetatan penggecatan kontrol Inggris atas India perlawanan terhadap imperialisme mengarah pada proses politik dan upaya tanpa kekerasan kongres nasional India didirikan pada akhir untuk menarung kekuatan politik yang lebih besar menghadapi pendudukan Inggris Hindu mendominasi kongres karena Islam memang minoritas maka bagi umat Islam gerakan kemerdekaan India pada awal 1900an menghadirkan suatu masalah satu masalah jika India meraih kemerdekaan dari Inggris pasti akan didominasi Hindu sudah ratusan tahun Islam menguasai anak benua ini dan menguntungkan bagi umat Islam yang selalu dapat mengandalkan perlindungan saudara seiman di Kesultanan Delhi dan Kerajaan Akan tetapi ketika secara resmi kekuasaan Islam di India musnah menjelang akhir 1800an sedangkan demografi nya tak menguntungkan bagi mereka masyarakat Islam di anak benua ini harus mencari pandangan alternatif tentang India pasca Inggris solusi yang diinginkan adalah pembagian anak benua menjadi negara mayoritas Islam dan Hindu yang terpisah intelektual muslim terkemuka di India termasuk politisi Muhammad Ali Jinnah dan filsu penyair Muhammad Iqbal memimpin gerakan Pakistan tujuan mereka adalah pendirian negara berdaulat Islam yang bebas dari potensi gangguan pemerintahan Hindu di India pada masa depan gerakan ini mendapat dukungan sepanjang 1930an dan 40an saat para pemimpinnya menyampaikan gegesan tersebut kepada penduduk Islam melalui deklarasi resolusi dan pidato wilayah India yang ditargetkan sebagai negara Islam baru adalah Lembah Indus tempat munculnya pertama kali kendali politik Islam oleh Muhammad bin Qasim pada 700an para pemimpin Kongres Nasional India terutama Mohandas Gandhi secara umum tidak mendukung negara Islam merdeka di India karena menganggapnya akan melemahkan India secara keseluruhan tetapi ketakutan Islam akan pengendalian Hindu ternyata terlalu kuat untuk diredam pada tahun 1947 anak benua ini dibagi dua saat Inggris mengakhiri kontrol langsung di wilayah tersebut Pakistan yang berada di bagian laut Sindih Punjab Balochistan dan Timur Tengah dan Timur yaitu Bengali muncul sebagai negara Islam dan menjadi penerus kerajaan besar Islam umat Islam pun menjadi minoritas yang semakin sedikit di wilayah Republik India yang akhirnya dipimpin oleh Kongres Nasional India Pakistan tak hanya menjadi negara Islam yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua uniknya negara ini menjadi salah satu dari sedikit negara yang menjadikan Islam sebagai dasar bukannya warisan etnis atau kesetiaan terhadap keluarga raja setelah kemunduran peradaban Islam pada abad ke-18 dan diikuti penduduk pendudukan Eropa abad ke-19 abad ke-20 menjadi saksi kemerdekaan negara bangsa Islam di seluruh dunia revolusi Mesir pada 1992 mengakhiri pendudukan Inggris yang tegak sejak 1882 dan membawakan negara itu di bawah kendali militer Mesir Al-Jazair di bawah pendudukan Perancis sejak awal 1800-an akhirnya meraih kemerdekaan pada 1862 setelah perang yang brutal dan menghancurkan Periode 1960-an menjadi saksi kemerdekaan negara-negara sepanjang Subsahara Afrika terdiri atas Nigeria Mali Mauritania Kenya dan Tanzania di Asia Tenggara muncul gerakan kemerdekaan melawan imperialisme Inggris dan Belanda Indonesia berdiri setelah perang yang panjang dan brutal melawan kekuasaan Belanda pada 1949 di barat laut wilayah Semenanjung Malaka dan Pulau Borneo yang dikuasa Inggris menjadi Malaysia pada 1963 Meskipun menggunakan bahasa budaya dan agama yang sama Indonesia dan Malaysia menjadi negara terpisah berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda bisa dibilang negara Islam hidup bebas dari kendali Eropa sepanjang 1900-an masih diikat oleh batas-batas yang digariskan bekas penjajahan mereka nama Pakistan terbentuk dari akronim wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Islam yaitu Punjab Provinsi Afgania Kashmir Sindih dan Balokistan selanjutnya Islam dan Sekularisme sepertinya pada titik ini dunia Islam sekali lagi telah mampu mengatasi kekuatan politik yang mengancam sifat sejarah Islam yang berulang menunjukkan bahwa setelah periode lemah dan invasi kekuasaan Islam yang baru dan kuat akan bangkit mengembalikan kejadian negara Islam lama setelah kebangkitan negara-negara Kristen di Andalusia Murabitun dan Muahidun bangkit pada abad ke-11 dan ke-12 untuk menyatukan Iberia dan Afrika Utara setelah invasi perang salib dan penerusnya Mamluk menyatukan Mesir, Suriah, dan Hijaz invasi Mongol pada abad ke-13 menimbulkan kebangkitan Ottoman dan kerajaan tiga benua hingga di pintu depan Eropa Tengah sekarang sepertinya pada abad ke-20 gelombang imperialisme Eropa akhirnya berhenti dan inilah saatnya bagi kekuasaan Islam yang baru dan mendominasi dunia Fazlur Khan seorang Muslim dari Bengali merancang Surf Tower di Cicago ini menjadi gedung tertinggi di dunia saat diresmikan pada 1973 Kali ini kerajaan Islam tradisional tak akan muncul puluhan negara Muslim menghiasi peta dunia yang dipecah-pecah oleh batas acak sebagai warisan kolonial Eropa perpecahan ini terbukti patal bagi dunia Islam di Timur Tengah ketidakmampuan Mesir Jordania Suriah dan Lebanon bersatu menyebabkan Israel yang didirikan oleh pemukim miskin pelarian dari penindasan Eropa mampu mengalahkan mereka secara militer dan menang dalam perang pada 1967 dan 1973 di Asia Tengah Pakistan Timur pecah menjadi pada 1991 sehingga memecahkan negara yang berpotensi menjadi penyeimbang kekuatan India di Afrika Barat sekian banyak negara yang terpecah mengalami kesulitan ekonomi dan terus bergantung pada Perancis setelah kemerdekaannya tanpa persatuan kekuatan politik dunia Islam relatif tak akan berubah setelah kemerdekaan negara-negara kecil yang saling bersaing sisa periode Toipa Andalusia dan desentralisasi kerajaan Abasyah tak mampu menciptakan dunia Islam yang kuat bagian terbesar kegagalan tersebut adalah pergeseran ideologi yang tegas dalam politik Islam dalam sepanjang sejarah Islam negara baru telah mendasarkan dirinya pada aturan Islam itu sendiri bahkan dalam kerajaan yang tindakannya dapat dianggap mengelanggar hukum Islam keutaman Islam itu sendiri menjadi kekuatan pemersatu yang terberikan akan tetapi pada abad ke-20 berbagai negara Islam yang baru memerdeka tidak melihat kejayaan masa lalu dan berusaha menciptakannya kembali malahan mereka hampir selalu memiliki pandangan sekuler dan nasionalis konsep ini benar-benar asing bagi dunia Islam pada 1200 tahun pertama akan tetapi melalui imperialisme Eropa gagasan ini ditanamkan dalam pikiran masyarakat kelas atas Islam yang akhirnya memimpin pemerintahan setelah merdeka permula pencerahan dari Eropa serta pengabayan agama dan pemerintahan tradisional kemudian diadopsi oleh sebagian kalangan di hampir setiap negara Islam contoh yang paling ekstrim adalah Turki yang secara resmi menganggap syariah melanggar hukum menghapuskan keholifahan dan memproklamis memproklamasikan diri sebagai negara sekuler sepenuhnya dengan dipimpin Mesir dunia Arab mengadopsi sosialisme dan nasionalisme sebagai sarana menciptakan negara-negara bangsa yang kuat meskipun pada dasarnya negara Syiah Iran dipimpin pemerintahan sekuler yang sejalan dengan barat hingga 1979 tentu saja ada pengecualian yang paling menonjol Arab yaitu Arab Saudi negara Arab Saudi terbentuk monarki absolut mirip negara suku Arab berabad yang lalu Arab Saudi mendapatkan legitimasi kekuasaan melalui ideologi salapi dari Muhammad bin Abdul Wahab tetapi secara keseluruhan negara-negara Islam meninggalkan gagasan politik Islam dan memilih ideologi sekuler yang dipromosikan barat dunia Islam harus benar-benar menyatukan masa lalu yang orientasi Islam dengan masa kekinian yang didominasi paham sekuler saat ini ada kaum tradisionalis yang menuntut dunia Islam kembali ke masa-masa ketika Islam dan politik saling berjalin kelindan kelompok yang paling ekstrim dari kalangan ini dengan penuh ancaman menyokong kembalinya kekuasaan Islam sedangkan yang lain mengambil jalan yang lebih moderat mereka meyakini bahwa pendidikan pembendahan struktur politik yang ada dan pelayanan masyarakat yang baik akan dapat mempercepat kembalinya Islam politik di sisi spektrum yang berlawanan ada mereka yang berpendapat bahwa masa-masa Islam memainkan perang politik sudah berakhir mereka menganjurkan pemutusan tradisi untuk mendukung gagasan baru yang sebagian besar berasal dari barat tentang pemerintahan masyarakat dan politik terdapat suatu ungkapan yang diucapkan oleh Malcolm X Amerika perlu memahami Islam karena inilah agama yang menghapuskan masalah ras dalam masyarakat pandangan masyarakat Islam tentang perang Islam masa kini tetap terpecah yang terbaru peristiwa muslim semi-Arab dan pergolakan di Mesir Tunisia dan Syriah makin memperjelas ketidakcocokan kedua pihak yang bersaing ini sekali lagi Turki berada di persimpangan jalan antara sekularisme dan Islam politik saat sebuah pemerintahan yang berorientasi Islam berusaha membalikkan sekularisme negara yang sudah berjalan puluhan tahun terakhir dikotomi ini ada di seluruh dunia Islam cara penyelesaiannya akan menentukan arah dunia Islam dalam dekade dan abad mendatang apakah Islam sekali lagi akan memainkan peran penting apakah nasionalisme dan sekularisme menjadi ideologi penggeret baru ataukah akan ditemukan keseimbangan diantara kedua pihak mereka yang menjawab pertanyaan yang saling berhubungan ini akan menentukan era baru dunia Islam dunia yang pasti tak dapat dipisahkan dari 1400 tahun sejarah Islam sebelumnya demikian yang bisa dibacakan pada bab terakhir ini semoga bermanfaat dan mohon maaf dalam pembacaan dari bab pertama hingga bab ke-11 terakhir ini terdapat banyak saya kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih